Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melalui penang 108 dari 2020 Pihak kepada kepentingan rakyat ini Masukur tangan Itu Masukur tangan Begitu Oh Misalnya sebagai Karena-sandar kuda Lagi ini Kaku monyuknya Yang dilatih Olah konsum Olah konsum Tapi ketika ada kembangan Itu kemungkinan yang disini Masa diberikan 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 Hanya kita akan diberikan Masa diberikan Saya bantu segala macam Makinah bisa Bebas Lepas diberikan Pada saat diberikan Tapi seneganya itu Udah belum Udah belum Kalau benar Kalau benar Tidak ada setiap Dimana Kita tambah lemus Tandar panggungan Ini hanya menurut Sebenarnya Awas kuwis Negeri Yoko Negeri Yoko Ini adalah Tidak 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 Dekati siapa saja Siapa saja Aresno boleh telah Ketika ada orang bunuh seperti ini Dengan background lambang Surabaya Ada persebaya Boleh ini persatuan sepak bola Surabaya Tapi persebaya hari ini saya hargikan Persahabatan solek Menjadi bapak di Aresno Ada yang panggil saya Sekali lagi panggil saya Cak Kota boleh panggil saya Yang belakang panggil saya Cak jadi Terima kasih Tolong saya Saya dihidupkan arah kepada Cak Soleh 3, 3, 2, 1 KO 3, 3, 2, 1 KO Betul Ada yang adil Dengan napok Kebangkitan Cek dan adias Punya ular Kandangnya Tentang api pada Jujur Adil Lakto Cek dan sebuah kreatif Amin Anti korupsi Amin 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 Maka injusti Amin 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 Sama modal politiknya adalah saya sudah 20 tahun lebih tinggal di Surabaya mengadvokasi banyak warga yang merasa terdolimik. Tadi yang memberikan testimoni itu adalah salah satu sekian yang memang pernah kita advokasi. Yang kedua saya adalah Bapak Ibu ini Madura. Surabaya itu sekitar 15 persen adalah Madura. Yang ketiga kalau ini ngomonglah Dantun Ulama, saya ini santri Tebu Yurang. Jadi dari ketiga modal itu menurut saya hak puli yakin yang paling utama adalah saya sudah banyak melakukan advokasi kepada masyarakat. Sehingga yakin bahwa Surabaya butuh sosok pemimpin alternatif setelah Bu Risma. Karena sampai hari ini menurut saya masih belum ada tokoh yang akan mampu. Jangankan menandingi. 30 persen dari kemampuan Bu Risma itu belum ada. Kalaupun nama-nama yang sudah beredar, saya masih punya keyakinan beranilah kalau diadu. Bukan berarti saya orang mimpah tidak. Tetapi kami ingin mengajarkan kepada masyarakat, kepada warga kota. Sekali lagi memilih pemimpin harus dilihat latar belakangnya. Bukan karena uangnya, bukan karena gantengnya, bukan karena mertuanya atau duitnya atau enggak. Tapi dia sudah berbuat apa untuk warga kota itu. Tuh kalau bicara dukungan, justru kita deklarasi ini adalah awal supaya warga kota tahu, oh ternyata Cak Soleh maju dari jalur independen. Ketika saya sudah mendeklir, saya meminta KTP, mereka akan mudah enggak sih? Tapi kalau tidak pernah deklar, tiba-tiba jalur KTP. Jangan-jangan dipakai nipu orang, dipakai kartu kredit, baga-bagain. Dan setahu saya, sampai hari ini banyak dukungan mengalir. Ini tinggal soal teknis bagaimana menjemput KTP itu. Sebab deklarasi ini sebelum Januari sudah harus terkumpul 135 ribu KTP warga kota Surabaya. Karena itu ada syarat minimal 6,5 persen dari DBT sekitar 2 juta seratus. Jadi ketika, dalam bahasa agama itu pancur wajib, mengundur Arab. Sekali kita melangkah, yakin tidak boleh mencuri. Kita harus berlaku. Tidak ada impian bahwa ada wali kota, tidak punya dewan, tetapi meskipun itu dilawan kebijakannya, tetap kita berani. Kalau soal itu sederhana, tetap sebagai wamil kecua, berindah jawabnya. Tetapi belajar dari pengalaman-pengalaman. Partai lebih ruwet. Pilkada sudah mau satu tahun lagi. Tidak ada itu satu partai, kecuali PDIP. Karena PDIP ini sudah mendapatkan tursi lebih dari 20 persen. Dan biasanya, kalau sudah last minute baru, terjadilah 45 ribu. Dan saya tidak mau. Sejak awal sosial ini, ternyata kalah di dalam permainan 45 ribu. Lebih baik calon independen kita tata mulai awal, hubungan konkret dari masyarakat setelah didukung, kita lolos sebagai calon.